Ratusan alat peraga kampanye di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Batang ditertibkan oleh tim gabungan dari Panwaslu, KPU, Polisi, Satpol PP, dan Dislup Senin Siang. Ratusan APK diturunkan dari papan reklama karena dinilai melanggar Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Bupati No. 270 tentang pelarangan APK di sepanjang Jalan Protokol. APK yang ditertibkan tim gabungan mencapai 139 buah, diantaranya adalah Bendera Partai Peserta Pemilu, Balihokontestan Pemilu, dan Sepandu Kampanye. Kendati tata cara pemasangan APK tidak melanggar ketentuan, namun karena pemasangannya di tempat yang sudah dilarang, seperti yang sudah disebut dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Bupati, Panwaslu tetap mencopot alat peraga kampanye tersebut. Jadi Jenderal Sudirman ini, pelanggar aturan di SK Bupati No. 270 yaitu Jalan Protokol yang dilarang. Ada tiga sebenarnya, Jenderal Sudirman, Jenderal Sudirman, dan Jenderal Kantini. Dan ini adalah tempat jelan dari Jenderal Sudirman. Jadi APK-APK yang melanggar dari ini, walaupun pemasangannya sesuai dengan ketentuan, tidak memanembeli itu, tapi karena daerah ini adalah daerah yang dilarang untuk dipasang APK. Sebelumnya, Bawaslu sudah dua kali melayangkan surat peringatan kepada tim maupun peserta pemilu untuk melakukan pencopotan sendiri, termasuk pelaksanaan penertiban APK. Karena tidak diindahkan, Bawaslu mencopot APK tersebut menggunakan alat berat untuk mengurangi risiko serta memudahkan pekerjaan. Riono Saifullah melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.